Intro Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan bagaimana kisah Virus Ad-Dailami Menghentikan sepak terjang dari seorang yang mengaku Nabi Yaitu Al-Aswad Al-Ansi Pemirsa yang terhamati Allah SWT Tadi dia sudah menjumpai sepupunya yang bernama Ad-Dzad Wanita yang suaminya dibunuh oleh Al-Aswad Dan dia pun dinikahi oleh Al-Aswad ketika itu Nah maka pemirsa yang terhamati Allah SWT Ketika dia menawarkan bantuan Atau meminta bantuan kepada sepupunya tersebut Ad-Dzad pun siap untuk membantunya Dia pun bertanya Membantu kalian dalam hal apa Kata wanita tersebut Nah kemudian Virus pun menjawab Membantu kami untuk mengeluarkan Al-Aswad dari istana Kemudian wanita tersebut berkata Enggak Tapi kita harus membunuhnya Ini ada istri nyuruh bunuh suaminya Gimana enggak gitu Karena dia tahu busukannya Dia pun dinikah secara paksa Kemudian Firesun mengatakan Ya maksudnya Sebenarnya maksudku ya kayak gitu Tapi aku sebenarnya segen samamu untuk mengatakan hal tersebut Kemudian Kata wanita tersebut Demi Allah yang telah mengutus Muhammad Sebagai hamba Dan Rasulnya Dengan kebenaran Sebagai pembawa berita gembira Dan penyampai peringatan Aku itu enggak akan pernah ragu Terhadap risalah yang telah disampaikan oleh Allah SWT Kepada Rasulnya Muhammad S.A.W Dan aku itu enggak pernah ragu dalam agamaku Sekejap pun Sedikit pun Dan Allah Tidak menciptakan seorang laki-laki Yang paling aku benci di dunia ini Ya Daripada setan ini Yang bernama Al-Aswad Demi Allah Aku enggak Ya Aku tidak mengetahuinya Kecuali yang ku ketahui darinya adalah Seorang Ya Laki-laki fajir Pelaku dosa Tidak pernah menunaikan hak Dan tidak pernah meninggalkan Kemungkaran Dia orang jahat Itulah yang selama ini ku ketahui darinya Enggak ada kebaikan pada dirinya Atau wanita tersebut Kemudian Fahir Sung mengatakan Jadi bagaimana Cara kita untuk bisa membunuhnya Nah Akhirnya Wanita tersebut pun Mengatakan Wah Agak susah nih Dia orangnya sangat hati-hati Ya Dan selalu waspada terhadap Kemungkinan-kemungkinan buruk Wah Tidak ada satu tempat di istana ini Yang bebas dari penjaga Semua istana ini dijaga oleh penjaga-penjaga dari Al-Aswat Susah kita untuk membunuhnya Kecuali ada sebuah kamar Yang kamar itu menjadi kamar kosong Itu gak ada jaga Jadi kalian bisa masuk nanti dari kamar tersebut Nah Jadi nanti kalian Kalau malam gelap gulita Kalian buat lubang Kalian gali disitu Kalian masuk dari situ Itu kamarnya itu nanti Setelah itu nanti Di dalam itu aku Berikan Lampu Dan juga Aku berikan senjata Untuk kalian Untuk masuk Dan menyelinap ke istana Nanti aku akan menunggu di istana tersebut Nah kalau kira-kira aman Maka kalian masuk dan Silahkan kalian bunuh Si angkara murka ini yang Orang Paling buruk Si setan ini Si Al-Aswat Artawan itu tersebut Kemudian kata si Payurus Wah Gimana Itu kan menggali Itu kan bukan perkara gampang Itu perkara yang mungkin Akan memakan waktu Kami takut nanti Ketika kami lagi menggali Eh Tiba-tiba ada orang yang Memergoki kami Waduh Bisa berapi Gawat nih kami Kemudian Apa kata warna tersebut Oh Kalau masalah itu Gini aja Nah kalian cari Seorang laki-laki Ya kepercayaan kalian Untuk Ya menyamar Sebagai Tukang Apa namanya Tukang bangunan Nah nanti aku akan Memerintahkan dia dalam Dalam istana Untuk menggalinya Dari dalam Gitu Nah jadi Nanti kalau udah Tinggal sedikit lagi Maka akan Suruhku Perintahkan untuk Proyeknya dihentikan Nah jadi itu nanti Setelah itu Kalian kan Malam itu Lebih gampang Untuk Menggalinya Dengan sedikit Galian saja Itu sudah menjadi Lubang Sehingga kalian bisa Masuk dari Lubang tersebut Nah Kemudian Kalian pun Bisa menyelinap Kedalam istana Udah Nanti tenang aja Di dalam kamar itu Akan kuberikan Sebuah lampu Ya Dan akan Kuletakkan juga Sebuah senjata Untuk kalian habisi Si setan tadi Si al-aswat tadi Nah Kemudian nanti Kalian masuk Dalam istana Aku akan menunggu Di dalam Kalau situasinya Aman Maka Akanku Persilahkan kalian Untuk Membunuh Si setan tadi Si al-aswat Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Dengan strategi Tersebut Mereka bersepakat Nah Kemudian Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Virus pun Dengan secara Diam-diam Menghampiri Satu persatu Para sahabatnya Yang Berada di jalan Yang lurus Untuk bersepakat Besok pagi Kita bertemu Semuanya Kita siap berperang Di depan gerbangnya Si istana Al-aswat Kita hancurkan Istana al-aswat Kita jatuhkan Kepemimpinannya Kekuasaannya Dan Insya Allah Islam akan kembali Berjaya Wah Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Mereka pun Bersepakat Untuk Keesokan hari Di waktu Fajar Mereka jumpa Di depan gerbang Depan Gerbang Al-aswat Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Malam pun Tiba Akhirnya Ketika Siangnya itu Sudah diutus Orang Untuk menggali lubang Dari dalam Sudah selesai Dan tidak ada orang Satupun yang curiga Terhadap strategi mereka Dan tidak ada Seorang pun yang curiga Terhadap istri Dari Al-aswat Yaitu Adzad Kita tahu Bahwasannya Wah ini istri Pemimpin nih Tidak mungkin Berkhianat Kan orang-orang Pasti berpikir Seperti itu Pemirsa Hingga akhirnya Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika malam pun Tiba Gelap Gulita Penjaga Al-aswat Tetap Berada di posisi Mereka Di pos-pos mereka Masing-masing Dan Bener Kamar tersebut Yang sudah Disepakat Tersebut Itu memang Tidak ada penjaganya Mereka pun Dengan hati-hati Membuat lubang Dari luar Cangkul Langsung Temu bos Pemirsa Karena tidak Repot-repot Nah Kemudian Mereka Masuk ke dalam Dan ternyata Bener Wanita tersebut Tidak menjebak Mereka Sudah ada lampu Sudah ada senjata Nah Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Misi mereka Akan berhasil Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Setelah jeda yang Mau lewat Berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Sampai jumpa di kisah telah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin illa yawmid din amma bandu Pemirsa Berikan kehancuran Berikan kehancuran bagi yang lainnya Dan itu kita ambil Jadi sebuah pelajaran Ya agar kiranya Kita tidak menjadi Kita tidak terjerumus Sehingga kita menjadi orang-orang Seperti dia Di masa lalu Ya Yang telah Allah azawajallah Hancurkan Nah pemirsa Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita akan kembali Menceritakan Bagaimana Sosok Dari kepahlawanan Yaitu Seorang sahabat nabi Salallahu alaihi wassalam Virus Ad-Dailami Kita ketahui bahwasannya Fikta Ad-Dailami ini Menghadapi sebuah fitnah Yang sangat luar biasa Dimana ketika dia tinggal Di daerah Yaman Ketika Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Masih hidup Ya di akhir-akhir kehidupan Nabi salallahu alaihi wassalam Itu sudah banyak Orang-orang yang murtad Bahkan lancang Mengaku sebagai nabi Sebagaimana Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Diantaranya Ada Musailama al-Qazab Yang berada Atau tinggal di bumi Yamama Kemudian ada juga Al-Aswad Ya Al-Ansi Yang berada di Yaman Dan satu lagi adalah Tulaiha al-Asadi Dari Bani Asad Mereka al-Asadi Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita berfokus ke negeri Yaman Yaitu bagaimana Virus ad-Dailami Menghadapi Gempuran dari Al-Aswad Al-Ansi Yang ketika itu Ya Makin menggila Makin memperluas Kekuasaannya Dengan tipu dayanya Gimana Gimana gak dia seorang yang tipu daya Dia adalah seorang dukun Ahli sulap Ya Dalam sulap menyulap Dan dia mengaku sebagai nabi Dengan sulapnya tersebut Dia Apa namanya Mengaku bahwasannya Ini adalah mu'jizat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah diberikan kepadanya Dan dia membodohi orang-orang bodoh Dengan lisannya Yang sangat luar biasa tersebut Dan dia pun Mengirimkan mata-matanya Ke seluruh pelosok-pelosok Sehingga ketika ada orang Yang Berkonsultasi kepadanya Dia pun mengetahui Hal-hal apa saja Yang ditimpa oleh Orang yang berkonsultasi kepadanya Lewat mata-matanya Yang dia sebarkan Di daerah-daerahnya Pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kembali menceritakan bagaimana Ya Ketika itu Pemirsa Rasulullah Telah menuliskan sebuah surat Yang dikirimkan Lewat sepuluh orang sahabatnya Ya Ke negeri Yaman Untuk disampaikan Kepada sahabat-sahabat Rasulullah Yang masih setia Yang masih berada di jalan yang lurus Ya Untuk menghancurkan Menghentikan Sepak terjang dari Al-Aswad Al-Ansi Nah Ketika itu Orang yang pertama kali Menerima Surat tersebut Dan menerima seruan Nabi SAW Adara Virus Ad-Dailami Dia pun mengajak seluruh Sahabat-sahabat yang lain Yang masih berada di jalan yang lurus Untuk bersatu Menghentikan sepak terjang Dari Al-Aswad Al-Ansi Kita tahu bahwasannya kemarin Sudah kita ceritakan Bagaimana dia Mengajak Sepupunya Yang bernama Dazawaih Ya Untuk menjumpai Seorang Panglima perang Dari Al-Aswad Al-Ansi Yang bernama Qais bin Abdul Yaguz Yang ketika itu Dia mendapatkan Apa ya Sifat Ataupun sikap Yang berbeda Dari Al-Aswad Al-Ansi Yang menunjukkan Bahwasannya dia Nyawanya semakin terancam Padahal Panglimanya sendiri Tapi Nyawanya terancam Ini peminir Dari intimidasi Al-Aswad Al-Ansi Sehingga Tawaran Dari Virus Untuk Membuat Sekutu Untuk Membuat Aliansi Untuk Menghancurkan Kekuasaan Dari Al-Aswad Yang semakin Menggila Akhirnya Disetujui oleh Qais bin Abdul Yaguz Mereka pun Membuat strategi Mereka bertiga Akan menghancurkan Al-Aswad Dari dalam Dan Sahabat-sahabat Yang lain Menghancurkan Al-Aswad Dari luar Mereka buat strategi Gimana cara Strateginya Akhirnya mereka Menjumpai Istri dari Al-Aswad Al-Ansi Yaitu Adalah Sepupu Mereka Atau sepupu Dari Virus Yang Bernama Al Ataupun Adzad Al-Adzad Ini adalah Adzad Ini adalah Istri Dari seorang Sahar bin Badzan Yaitu Gubernur Yaman Yang telah Dibunuh oleh Al-Aswad Ini pemirsa Dan Dia pun Diculik Dan dinikahi Oleh Al-Aswad Secara Paksa Pemirsa Akhirnya Mereka Bertiga Menjumpai Adzad Kemudian Faihersum Memulai Perbincangannya Wais Pupuku Kamu tahu Keburukan Dari Al-Aswad Al-Aswad Telah Membunuh Laki-laki Dari Kalangan Kita Dia juga Telah Merampas Wanita Wanita Kita Sebagaimana Yang engkau Ketahui Sifatnya Itu Buruk Bagaimana Pendapatmu Kalau engkau Bisa Membantuku Sesungguhnya Ini adalah Surat Dari Rasulullah S.A.W Untuk Kita Untuk Menghentikan Sepak Terjang Dari Al-Aswad Kemudian Apa Perkataan Dari Seorang Wanita Ini Sesungguhnya Aku ini Masih Berada Di jalan Yang lurus Maka Aku Akan Siap Untuk Membantu Kalian Konon Lagi Ini adalah Titah Perintah Dari Rasulullah Dari Baginda Rasulullah S.A.W Maka Aku Siap Untuk Membantu Kalian Kira-kira Apakah Hal Yang perlu Harus Aku Bantu Kata Wanita Ini Yaitu Istri Dari Al-Aswad Apakah Yang Strategi Mereka Akan Buat Insya Kita Akan Ceritakan Setelah Jeddah Yang Melayu Berikut Ini S.A.W 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 Pamirza Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat Yang mulia Virus Ad Nah kita ketahui tadi Udah masuk ke dalam sebuah Kamar Yang di kamar tersebut ternyata memang sudah Disediakan sebuah lampu dan juga Kita katakanlah pedang Kemudian pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun Virus Membawa Lampu tersebut Di sumet Karena kan dulu kan belum ada PLN Masuk ke sana Masih gelap gitu Jadi pake lampu semprong Sentir gitu Kemudian dia masuk bawa pedang Pelan-pelan gitu kan Sampai di depan kamar dari Al-Aswad Al-Ansi Ternyata memang sudah ditunggu oleh Sepupunya tadi Yaitu istri dari Al-Aswad tadi Dia mengatakan kasih kode Si Al-Aswad sudah di dalam Dan dia sudah ngorok tidur pulis Kemudian Mereka pelan-pelan masuk Mematikan lampu Sudah gelap gulita Sudah tahu posisinya di mana Kemudian pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Dengan pedangnya tersebut Yang tidak begitu panjang Sudah nampak situ Si musuh Allah Al-Aswad Al-Ansi Langsung digorok Gitu lah kira-kira Ya kayak orang digorok Gitu mungkin kayak Apa ya Kalau disini digambarkan Dalam sebuah cerita Dia mengaung-ngaung Kayak serigala gitu Ada yang bilang Kayak lembu dipotong Gitu kan Ada yang dibilang katanya Dia merontak-rontain Namanya kayak orang di Sembeli gitu kan Kayak Unta lagi disembeli Mwak Mwak Gitu-gitu Nah dia pemirsa yang terramati Allah subhanahu wa ta'ala Karena suaranya tersebut Keras Kuat Sehingga Para pengawal itu Semuanya berbondong-bondong Datang ke kamar Dari Al-Aswad tadi Wah Gawat nih pemirsa yang terramati Allah subhanahu wa ta'ala Suaranya kuat kali Gitu Kalau mau mati itu kan Gitu kan tenggoroannya dipotong gitu Nah Jadi Aku datang Wah Ano apa Ano apa Gunung-bondung datang ke kamar Tapi Ini kalau sempat masuk ini Ke Pergo nih Pairus di dalam nih Ya Pairus di dalam sama sahabatnya lagi Jadi Sebelum mereka masuk Langsung dicegat Sama istri dari Al-Aswad Wah Ada apa Ada apa Ada apa Jadi nanya kan Mereka panik lah ya kan Suaranya gitu kali Waduk Waduk Gitu Kayak orang Ya tau lah Kalau orang Mau mati itu kayak mana Nahan sakitnya Kemudian ditahan sama Istrinya tadi Kalian mau kemana Eh itu Lagi apa itu dalam itu Udah tenang aja kalian disini Sesungguhnya Nabi Allah ini sedang mendapatkan wahyu Gitu Kata istrinya Dia mendapatkan wahyu Jadi kalian jangan ganggu Biarkan aja dia Oh Tak kira ada apa Lu bu Oh yaudah lah Kalau gitu Mereka balik semua Pemirsa Kena di ibu dia Udah balik semua Berangkat Oh Lagi turun wahyu Tadi turun wahyu Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu Udah pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Seketikapun Setelah Pak Yurus Memastikan bahwa Sanya ini Al-Aswad ini Al-Aswad ini Udah mati Potong aja Kepalanya Habiskan aja Ambil kepalanya Tenteng Nah Kemudian kan Ketika pajar tiba itu Ya Itu sudah Apa Sudah janjian Terhadap komuslimin yang lainnya Maka ketika itu Virus Ya Adailami naik ke sebuah menara besar Atau di Apa ya Seperti benteng besar gitu Tinggi Dia pun Melafaskan Takbir Seperti azan Allahu Akbar Allahu Akbar Dengan suara yang keras Ashadu ala ilaha illallah Katanya Ashadu anna muhammada rasulullah Sungguh suaranya keras gitu kan Itu sebenarnya adalah Sebuah kode Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kaum muslimin Itu kode Bahwasannya mereka siap menyerang Maka ketika itu Pemirsa yang Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin pun Semuanya Mendengar kode dari Virus Adailami Mereka pun menyongsong Masuk Untuk menyerang Orang-orang kapir Menyerang Orang-orang Yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemurtatan mereka Akhirnya menyerang Kemudian Wah Pasukan-pasukan Dari Al-Aswad Wah Kaum muslimin Sosok-sosok paten Nyerang nabi Katanya Mereka Ketika Mereka siap Untuk Meladeni Dari Tentara kaum muslimin Tiba-tiba Virus Adailami Mengangkat Sebuah kepala Woy Tengok nih Kepala siapa nih Yang ada Di tanganku Kemudian dilemparkan Ketengah-tengah Di antara Tentara kaum muslimin Dengan Tentara-tentaranya Si Al-Aswad Ketika jatuh Kepalanya Si Al-Aswad Gelundung Kalian melihat Musuh-musuh Allah Tuh kepala Musuh Allah Al-Aswad Al-Ansi Udang Gelundung Disitu Maka Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Melemahlah Tentara mereka Melihat Pemimpin mereka Sudah mati Kepalanya Sudah ada Di hadapan mereka Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah Serangan tersebut Datang Di waktu fajar Dan Kemenangan Komuslimin Di siang harinya Sudah jelas Kemudian Virus Mengirimkan surat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ke Madinah Untuk mengabarkan Bawasannya Nih Al-Aswad Al-Ansi Musuh Allah Telah mati Dan kaum muslimin Telah Merebut kembali Ya Wilayah Yaman Dan pemirsa yang terhamat Subhanahu wa ta'ala Mana kalah Mana kalah Utusan tersebut Sampai di Madinah Mereka mendapatkan Bawasannya Nabi Sallallahu 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 Namun Orang-orang Yang ada Di Madinah Telah mengetahui Bawasannya Al-Aswad Al-Ansi Itu telah mati Bagaimana Rasulullah Sallallahu 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 Di malam Harinya Rasulullah Sallallahu 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 Malam Tadi Al-Aswad Al-Ansi Telah dibunuh Oleh seorang Laki-laki Yang diberkahi Telah membunuhnya Dia dari keluarga Yang diberkahi Juga Kata Rasulullah Sallallahu 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 Maka orang-orang Pun bertanya Siapa dia Wahai Rasulullah Beliau pun Sallallahu Sallallahu Menjawab Dia adalah Virus Maka Beruntunglah Virus Sampai disini dulu Kisah Teladan kita Di kesempatan kali ini Semoga Kisah tersebut Kita bisa ambil Keteladanan Dari seorang sahabat Yang mulia Virus Ad-Dailami Semoga bermanfaat Kami mohon maaf Tidak Tidak Terima kasih kerana menonton!